Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat OTKP SMK Negeri Penang Jaya Disini saya ingin sharing terkait dengan bagaimana caranya mengerjakan tugas Dan tugas itu berbentuk Google Dokumen Ini sebagai contoh saja disini saya sebagai siswa dan masuk ke dalam kelas simulasi dan komunikasi digital Nah disini kita lihat di tugas kelas ada tugas Google Doc Ada tugas Google Doc kita lihat tugas Google Docnya Kemudian disini ada instruction ya Interaction dulu jadi ada instruksinya bahwa Jawablah pertanyaan dalam lampiran di bawah ini Setelah selesai jangan lupa klik serahkan atau tandai sebagai selesai Nah teman-teman jangan langsung klik ya Tapi ada yang bawah ini nih Jadi langsung ke ataskan dulu yang ini Nah ini yang di kliknya Nah setelah itu Disini tinggal klik tanda panah yang atas ya Kemudian kita tanda pensil Biar aktif gitu Nah disini ada jawaban nih Nah di jawaban tinggal enter Nah yang enter ini yang bawah ya Yang ini yang bawah Yang sudut kanan bawah ada tanda panah yang ke arah kiri Tapi ke bawah gitu ya Nah disini tinggal ketik saja satu titik spasi Dia otomatis ya sudah menjadi numbering gitu Jadi sudah rapi sudah rata sesuai dengan pertanyaan yang di atas Contohnya apa pengertian dari Google Doc Saya mencoba menjawab Google Doc Merupakan fasilitas dari Google Yang berguna untuk pengolahan kata Misalnya Kita enter otomatis sudah number 2 Karena numberingnya sudah aktif Disini disuruh memasukkan foto Sedang mengerjakan tugas Ya ini ada tanda plus Kemudian ada gambar Kemudian dari foto gitu ya Nah dari foto saya mencoba Untuk mengupload foto Sedang mengerjakan tugas Tapi sebelumnya Saya pun sudah Sudah memfoto dulu gitu ya Sebelum Apa Menggunakan classroomnya gitu Sorry Sebelum kita upload Tentunya harus memfoto dulu ya Boleh Foto dari Kamera secara langsung Ataupun yang sudah ada dalam galeri Nah contohnya saya ini Tinggal tekan agak lama Sampai checklist Kemudian Jadi jangan sampai Cukup sekali ya Kalau cukup sekali Justru malah tampil gitu Nah justru kita kan ingin Menyisipkan Atau memasukkan Tinggal tekan agak lama Kemudian pilih Nah disini ya teman-teman Disini foto Sedang mengerjakan tugas ini Hanya contoh saja Kalau sudah Ada checklist Di sudut kiri atas Tinggal klik Checklistnya Kemudian Ya sudah Tinggal back Kemudian Back lagi Nanti Terlihat tidak Belum muncul ya Tapi jangan khawatir Boleh Nah disini Memberikan komentar Bapak Atau Ibu ya Tergantung gurunya Bapak Berikut Saya Berikut Saya Atau Bapak Saya sudah Saya sudah Mengerjakan Tugasnya Mohon Koreksinya Misalnya ya Koreksinya Nah disini Tinggal klik ya Komentar pribadinya Kemudian Jangan lupa Serahkan Nah di bawah ada Serahkan Serahkan Jadi Kalau yang Dodge ini Tidak usah Tambahkan tugas Tapi karena Sudah otomatis Disalin oleh Gurunya Nah disini Disudut kanan atas Sudah ada Keterangan Diserahkan Berarti sudah Masuk Gitu ya Nanti tinggal Menunggu Hasilnya Atau yang disebut Dengan Nilai Baik Sekian Teman-teman semua Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax